Minimalisir kasus meninggalnya petugas KPPS seperti pada pemilu tahun 2019, KPU Kabupaten Tasik Malaya mewajibkan setiap petugas KPPS untuk melakukan screening kesehatan. Selain melakukan screening kesehatan, petugas KPPS juga dibatasi secara usia, yaitu dari 17 sampai 55 tahun. Pelaksanaan perekrutan petugas KPPS di Kabupaten Tasik Malaya sudah rampung, hanya tinggal menunggu tanggal pelantikan, yaitu pada tanggal 25 Januari 2024 mendatang. Total ada sekitar 35.672 petugas yang tersebar di 351 desa atau 5.096 TPS, atau ada sekitar 7 petugas KPPS untuk setiap TPS-nya. Kepala Divisi SOS Diklih, Parmas dan STM Kabupaten Tasik Malaya, Cecep Hamjah Pansuri mengungkapkan, Pada pemilu kali ini, para petugas KPPS harus melakukan screening kesehatan, hal ini sebagai bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPU agar teragih di banyaknya petugas KPPS yang meninggal pada saat pemilu 2019 terulang kembali. Selain melakukan screening kesehatan, Cecep juga menambahkan bahwa pada pemilu kali ini untuk petugas KPPS dibatasi usia, yaitu dari usia 17 sampai 55 tahun. Kita yang butuhkan untuk KPPS di umilu ini ada 35.672 orang, yang itu terbagi di 350 desa atau 5.096 TPS. Selain itu, dengan arahan dan instruksi dari KPU RI, KPU Provinsi, maka hari ini ada proses screening kesehatan para calon yang dilakukan di tahap awal penaptaran. Jadi kalau dulu mungkin pemeriksaan kesehatan cukup dengan surat keterangan, hari ini mereka harus dilakukan uji lab terkait beberapa penyakit comorbid, kayak gula darah, kolesterol, dan itu mungkin salah satu upaya. Selain itu upaya lain ada proses pembatasan usia di 17 sampai 55. Itu mungkin upaya-upaya dari KPU RI, dari provinsi, dan tentu dari kita untuk mencegah agar kejadian 2019 itu tidak terulang lagi. Cecep juga menekankan agar para petugas KPPS bisa menjaga kesehatannya saat nanti pada hari pencoplosan tiba, seperti dengan menjaga pola makan dan pola tidur. Pajar Rivaldi, Radar TV melaporkan.